Pemirsa TBC masih menjadi tantangan atau permasalahan kesehatan dunia termasuk juga di Indonesia. Indonesia sendiri masuk sebagai salah satu dari 30 negara yang memiliki beban TBC tertinggi di dunia. Untuk menyelesaikan atau mengeliminasi TBC sendiri di Indonesia tentunya dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Mulai dari koinfeksi dengan HIV, kemudian pengobatan yang tidak tuntas menyebabkan resistensi obat, sampai dengan pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Lantas apa yang kemudian langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan penanganan TBC di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Ahmad Yuryanto yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Pak Yuryanto. Selamat pagi. Pak Yuryanto langsung saja kalau kita membahas TBC ini sebenarnya masalah yang sudah cukup lama di Indonesia. Pemerintah masih bergelut dengan hal ini. Kemudian kalau kita membahas situasinya terkini, Pak bisa digambarkan seperti apa angka-angkanya mungkin situasinya, Pak? Ya inilah keprihatinan kita bersama ya bahwa ini sesuatu yang perlu kita bekerja keras dan tidak lagi bekerja dengan cara biasanya. Karena data yang kita impun di tahun 2018 saja dengan insiden rate, artinya kejadian kasus TBC sebanyak 316 per 100 ribu penduduk, ini artinya bahwa ada sekitar 842 ribu yang kita yakini terinfeksi oleh TBC. Inilah yang kondisi sulit karena sebagian besar dari penderita ini justru pada kelompok-kelompok usia produktif ya. Dan kemudian ini kalau kita hitung kematiannya pun juga cukup banyak, ada sekitar 93 ribu dalam tahun 2018. Ini problem yang kita harus hadapi bersama disamping karena memang penyakit ini pun juga bukan penyakit yang mudah untuk diselesaikan dan tidak murah untuk menuntaskannya. Oke, Pak Irianto walaupun kita tahu sebenarnya TBC ini sudah ada obatnya begitu Pak, tapi yang kita tahu bersama juga Kemenkes ini selalu mendorong agar kita bersama-sama Indonesia bisa mengeliminasi TBC. Kenapa TBC ini penting untuk dieliminasi Pak? Kalau kita lihat dari sebaran kasus ya, terbanyak adalah justru menginfeksi pada kelompok usia produktif ya. Antara 15 sampai dengan 45 tahun gitu, atau sampai 50 tahun lah itu. Ini adalah usia produktif bangsa kita. Jumlahnya cukup banyak, 75 persen ya. Dan dari jumlah yang sedemikian banyak itu ada sekitar 25 persen yang produktifitasnya terganggu karena kondisi penyakit TBC-nya. Bahkan mungkin ada sekitar 50 persen dari kasus ini yang kemudian resisten terhadap obat. Kondisi inilah yang kemudian membuat mereka terancam untuk kehilangan pekerjaan. Dan ini menjadi semacam lingkaran setan, manakala dia kemudian terancam kehilangan pekerjaan, maka kondisi sosial ekonominya akan jatuh. Dan ini akan lebih menyulitkan lagi mereka untuk mengakses layanan kesehatan terkait dengan TBC-nya. Inilah yang kemudian akan menyebabkan dia tidak berobat dengan teratur dan menjadi sumber penularan di masyarakat. Sehingga kemudian ini akan menjadi semakin sulit untuk kita tangani. Oke, Pak kalau yang tadi Bapak sebutkan, karena mungkin itu dari kacamata pasien. Tapi kalau efeknya sendiri bagi negara, kalau TBC ini tidak tertanggulangi begitu, Pak. Apa yang kemudian resiko-resiko yang bisa timbul, Pak? Secara besar begitu? Iya, secara besar kalau produktivitas negara ini turun, maka keinginan kita untuk bisa mencapai tujuan pembangunan pasti akan terganggu, kan? Karena ini adalah tenaga kerja potensial yang dimiliki oleh negara dengan jumlah yang cukup banyak dan kemudian tidak produktif. Ini akan menjadi beban untuk keseluruhan dan kemudian juga menjadi sumber penularan untuk memunculkan kasus yang baru. Jadi kita tidak berbicara pada perspektif kecil yang bersangkutan, tetapi kalau kita lihat secara besar dalam kerangka pembangunan nasional, pasti ini akan menjadi beban yang luar biasa tentunya. Oke. Untuk target dari Indonesia sendiri, di tahun kapan Pak kira-kira bisa mengeliminasi TBC, Pak? Kita harus bekerja keras bahwa di 2030, paling tidak kita sudah bisa mengeliminasi TBC ini. Meskipun ini bukan pekerjaan yang ringan dan bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri, namun inilah yang harus kita lakukan dengan tekat yang besar tentunya. Nanti saya akan tanya lebih detail lagi bersama Pak Yuryanto. Apa kemudian yang masih menjadi tantangan begitu untuk bisa mengeliminasi, mencapai target eliminasi TBC di tahun 2030? Namun kita akan bahas Pak Yuryanto usai jeda pemerintahnya kemana-mana. Kami kembali. Sesuatu lagi. Apa yang sebenarnya masih menjadi tantangan besar dalam mengeliminasi TBC di Indonesia? Saya kembalikan lagi ke Pak Yuryanto. Pak, apa sebenarnya tantangan-tantangan yang masih Indonesia harus hadapi terkait eliminasi TBC ini, Pak? Ya, kalau kita melihat pada data 2018 dengan rata-rata kejadian 316 per 100 ribu penduduk, berarti ini kan kita hitung ada sekitar 842 ribu yang terinfeksi. Namun kita baru bisa menotifikasi, artinya menemukan dan kemudian melakukan pengobatan, baru kita dapatkan sekitar 570 ribu. Artinya masih ada 32% yang menjadi pekerjaan berat kita untuk mencari, menemukan, dan kemudian mengobatinya sampai sembuh. Inilah yang menjadi kendala kita. Di samping kemudian beberapa kasus yang sudah kita obati, ternyata ada beberapa yang menjadi resisten terhadap beberapa obat. Jadi multi-drug resisten. Ini yang menjadi problem juga. Di samping juga mix dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya TBC dengan HIV-AIDS, kemudian TBC dengan diabetes, dan juga TBC pada anak. Ini adalah tantangan-tantangan besar yang harus kita lakukan, tidak ringan, tetapi bisa kita lakukan secara bersama-sama. Untuk potensi penularannya sendiri, Pak, sebenarnya kalau TBC ini, siapa yang paling berpotensi besar untuk bisa terkena, Pak? Prinsip semua orang bisa terkena, ya. Karena ini penyakit yang mungkin sama dengan COVID, ya. Nah, ini penyakit yang ditularkan secara langsung dari penderita TBC melalui dropletnya yang mengandung bakteri. Nah, inilah yang kemudian terhirup atau masuk ke orang lain yang sehat, namun rentan untuk terkena. Oleh karena itu, hampir semua orang pasti akan memiliki risiko yang sama. Hanya yang paling rentan adalah orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Karena tidak semua orang yang terpapar, pasti sakit. Kalau daya tahan tubuhnya lemah, pasti ini akan menyebulkan penyakit. Oleh karena itu, orang dengan HIV AIDS, jelas daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian pada kelompok anak, pada orang-orang yang sudah lansia, kemudian juga pada orang dengan penyakit kronis, ini akan memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang lain yang dalam kondisi sehat. Artinya bahwa risiko terpapar, semua orang terpapar. Tetapi risiko menjadi sakit, ini akan tergantung pada daya tahan tubuhnya. Oke, Pak kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini dihadapi secara global begitu, Pak. Bicara juga dengan kerentanan yang tadi Bapak sebutkan. Apakah pasien TBC atau orang yang sudah terkena TBC ini juga punya risiko yang besar untuk terkena COVID-19, Pak? Ya, pasti ya. Karena memang TBC ini, sebagian besar TBC itu menyerang pada jaringan paru, meskipun ada juga TBC yang di luar paru. Nah, kondisi yang sudah rentan, sudah lemah ini, apabila kemudian terinfeksi COVID-19, pasti akan jatuh dalam kondisi yang jauh lebih jelek dan lebih cepat menjadi jelek dibanding orang yang sehat. Ini yang menjadi kekhawatiran kita sebenarnya. Oke, kalau kita melihat gejalanya secara umum, mungkin ini hampir mirip-mirip, Pak. Antara COVID-19 dengan TBC, ada batuk di sana, ada demam di sana. Ini membedakannya seperti apa, Pak? Dan cara mendiagnosanya seperti apa, Pak? Iya, pada umumnya penyakit yang menyerang saluran pernafasan, pasti sama keluhannya, sama gitu ya. Tetapi ada hal yang agak berbeda, pada COVID ini semuanya berlangsung dengan cepat. Jadi orang itu panas mendadak, panas dengan cepat, kemudian batuk, tiba-tiba batuk dan menjadi sesak. Namun kalau TBC berkepanjangan. Oleh karena itu, kita tetap pada protokol COVID ini yang harus pertama kali kita identifikasi adalah COVID-nya. Apakah dia menderita COVID atau tidak? Sudah berang tentu kalau kemudian tidak menderita COVID, maka kita harus mencari. Apalagi yang menyebabkan keluhan pada saluran pernafasan. Tentunya kalau ini kemudian berbicara bahwa ini ada kemungkinan TBC, karena mungkin berada di darah yang memang endemis TBC, atau memiliki riwayat kontak yang intens selama dengan penderita TBC, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan karat TBC. Oke, Pak Yuranto tadi menyebutkan bahwa penularan COVID-19 ini kan sangat cepat begitu, Pak. Bagaimana dengan TBC? Ini penularannya seperti apa, Pak? Yang pasti adalah melalui penularan melalui droplet dari penderita positif TBC yang di dalam paru-parunya banyak mengandung mycobacterium TBC. Dia akan keluar bersama droplet dan kemudian terhidup orang lain. Tentunya tidak sesepat COVID, karena ini adalah bakteri. Diperlukan kontak lama, intens, terus-menerus dari orang yang sakit dengan orang yang rentan. Inilah yang kemudian bisa menularkan TBC pada orang lain. Oke, bicara pengobatannya, Pak. Sudah ada pengobatannya di Indonesia sejak lama, tapi ironisnya masih banyak yang tidak melakukan pengobatan sampai tuntas begitu, Pak. Apa yang salah? Apa sebenarnya, bagaimana proses pengobatannya sendiri sebenarnya, Pak, untuk pasien TBC ini, Pak? Kalau pasien TBC, maka dia harus punya komitmen kuat untuk bisa sembuh. Karena pengebutuhan pengobatan dalam waktu yang cukup lama dan disiplin, ini kuncinya. Nah, seringkali kemudian orang itu tidak disiplin untuk meminum obat setiap hari selama berbulan-bulan. Inilah yang salah satu penyebabnya, karena akses dia yang agak sulit, atau mungkin komitmennya tidak kuat untuk melakukan ini. Oleh karena itu, bagaimanapun juga penderita TBC yang harus punya komitmen kuat untuk menjadi sembuh, bukan hanya pasiennya, tetapi juga keluarganya. Karena mereka lah yang kemudian akan menjadi alat kontrol yang bagus. Ini menjadi permasalahan, manakala pengobatan itu tidak teratur, sangat memungkinkan munculnya resistensi terhadap obat itu. Nah, inilah yang kemudian kita harus menggunakan rezimen lain, menggunakan obat lain untuk menggantikan agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ini sulitnya untuk TBC. Di samping membutuhkan waktu yang lebih lama, komitmen pasien menjadi sangat besar, termasuk keluarganya, untuk bisa sembuh. Oke, jadi memang dibutuhkan kedisiplinan dan komitmen tinggi untuk bisa melakukan pengobatan TBC, karena waktunya ini juga cukup lama begitu Pak Yuryanto ya. Oke, di tengah pandemi ini Pak, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kalau seseorang sudah mengidap TB, kemudian juga terkena COVID-19, apa yang harus kemudian mereka lakukan? Kita akan bahas Pak Yuryanto, usai jadah, memperkenalkan kemana-mana, kami kembali. Sesehat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau menyambung lagi Pak Yuryanto di pertanyaan saya yang tadi sebelumnya, bagaimana dengan orang yang kemudian sudah mengidap TBC, lalu juga terkena COVID-19, apa yang harus mereka lakukan Pak Yuryanto? Ya, yang pertama pasti mereka harus kita rawat ya, nggak mungkin tidak. Karena ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, TBC tidak boleh terputus obatnya. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk menghentikan penyakit TBC-nya, karena ini akan jadi sulit nantinya. Tetap kita jalankan, di samping juga mendapatkan pengobatan dari COVID-19. Untuk kasus-kasus yang seperti ini, tidak mungkin mereka melakukan rawatan sendiri di rumah, dan ini harus dirawat di rumah sakit. Untuk kasus TBC yang kemudian terimpus dengan COVID-19. Untuk strategi pelayanannya sendiri Pak, bagaimana kemudian pelayanan kesehatan akan diberikan kepada para pasien TBC di tengah pandemi COVID-19, yang juga mereka adalah sebenarnya kelompok yang rentan begitu Pak? Iya, kita sudah membuat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, bahwa saat ini harus ada pemisahan antara layanan pasien yang terduga COVID-19 dengan pasien-pasien layanan penyakit kronis lainnya. Karena yang kita hadapi bukan hanya masalah TBC kan, penyakit diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Ini harus tidak ada pemisahan antara fasilitas yang melayaninya, atau antara bagian yang melayaninya, sehingga kita yakinkan tidak akan terjadi infeksi di rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk pasien TBC, meskipun di pasien yang lain juga, maka kontrol akan kita perpanjang. Artinya yang biasanya kita beri obat untuk seminggu, misalnya kalau di puskesmas kita beri untuk langsung dua minggu atau tiga minggu, tentunya akan tergantung dari tingkat edukasi pasiennya. Ini yang menjadi komitmen kita bersama, teluruh fasilitas kesehatan juga melakukan komitmen hal yang sama, bahwa layanan TBC tidak boleh terhenti. Namun harus betul-betul aman dari kemungkinan terjadinya infeksi silang dari COVID-19 yang juga mungkin dilayani oleh fasilitas kesehatan itu. Oke, artinya protokol kesehatan di setiap fasilitas kesehatan, kemudian diperketat begitu Pak untuk pelayanan TBC ini. Sejauh ini Pak, sudah ada berapa banyak fasilitas kesehatan yang melayani pasien TBC di Indonesia, Pak, secara total? Ya, kalau kita akan melihat dari pelayanan, tentunya akan diawali dengan bagaimana fasilitas kesehatan itu melakukan pencarian terhadap kasus yang masih cukup banyak yang belum kita bisa notifikasi. Ini semua fasilitas kesehatan harus melakukan itu. Namun yang kemudian sudah bisa disiapkan untuk melayani sudah lebih dari 22.858 fasilitas kesehatan, mulai dari buskesmas, rumah sakit, kemudian balai paru, dan fasilitas kesehatan yang lainnya disiapkan untuk melakukan itu. Tentunya kita juga langsung ke atas, kita juga berpikir untuk fasilitas layanan untuk TBC yang resisten obat. Ini bukan sesuatu yang mudah, dan ini juga kita siapkan, dan sudah lebih dari 360 rumah sakit sebagai rumah sakit layanan TBC resisten, disertai dengan lebih dari 2.300 buskesmas yang digunakan sebagai satelit untuk mengidentifikasi dan kemudian membelikan layanan lanjutan terhadap TBC yang resisten obat. Kita pun juga sudah menyiapkan 11 fasilitas untuk melakukan kajian yang mendalam terkait dengan sensitivitas obat pada kasus-kasus TBC. Artinya secara struktur kita sudah memiliki kekuatan yang cukup besar. Baik, terakhir Pak Yuryanto, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan pelayanan TBC ini? Singkat saja Pak. Ya, yang pertama ikuti protokol kesehatan COVID-19, karena ini permasalahan pandemi sekarang. Dan layanan TBC tidak boleh terhenti. Keluarkannya pun harus memahami bahwa layanan TBC tidak boleh dihentikan. Ini yang penting. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yuryanto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi hotline 119 extension 9, atau Anda juga bisa menghubungi Halo Kemenkes di kode wilayah 021 diikuti dengan 15567, atau juga Anda bisa pantau media sosial Twitter resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di atkemenkes.ri. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Selamat pagi Indonesia, masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi. Terima kasih.